Jadi ketika mentalkin, saya sampaikan Boleh diganti atau enggak Ustadz? Tidaklah, talkin itu ibadah Ibadah itu tawqifiyah Tawqifiyah itu enggak usah diganti Karena Rasulullah mengatakan Lakinu alamaucakum La ilaha illallah Talkin orang yang meninggal diantara kalian Dengan la ilaha illallah Enggak usah diganti, Allah Ustadz yang lebih singkat Lebih pendek, enggak usah Subhanallah Ustadz Enggak usah, kenapa? Karena talkin sudah ditetapkan Ucapannya oleh Nabi, begitulah kita mencontohnya Jadi enggak usah diganti Cara mentalkin, jadi kalau keadaan sudah tenang Tolong kalau sudah sakuratul Jangan ditinggalkan Karena sesungguhnya Pertempuran setan itu pada detik-detik Kematian semacam ini Dan betul-betul berusaha untuk menjadikan dia mortad Nanti makanya disitu Di buku nanti dibahas kan Pertempuran setan itu sampai detik-detik Orang mau mati itu sudah hayuk kufur Murtad aja tuh, kamu sakitkan Itu kayak gitu Makanya jangan ditinggal Capek gitu, kok enggak meninggal-meninggal Gitu ya Udah gantian mas, gantian mas Dan jangan kemudian meninggalkannya Ah, mangkat dulu ah, gitu Enggak lah, jangan lah Terus ditampingi terus Kalau bisa, ya sudah lah Berikan waktunya kita untuk sementara Waktu itu betul-betul berkhidmat Kepada orang yang kita cintai terakhir kalinya Tara kita kemudian mentalkan adalah Yaitu adalah di sebelah kanannya La ilaha illallah Biarkan dia mencerna dulu Enggak usah buru-buru Kemudian kita langsung nimpali lagi Dia mencerna dulu Sembali kita doakan Peluk, ya Allah dimudahkan Kalau ada orang yang bisa ngucapin La ilaha illallah Itu siapa yang memberikan itu Setidaknya memberikan kekuatan Allah pak Karena ngomong adu saja sudah tidak mampu Makanya Allah berfirman dalam surat Ibrahim Allah teguhkan perkataan orang yang beriman Dalam kehidupan dunia dan akhirat Dunia itu ya ketika menjelang kematiannya Makanya dia bisa ngomong La ilaha illallah Sebenarnya ngomong adu saja sudah tidak mampu Kalau bisa ngomong Dia pasti ngomong adunya dulu Tapi Allah yang menggerakkan Ngomong la ilaha illallah Makanya mengkana akhiru kalamihi La ilaha illallah Dah kalah jannah Barang siapa akhir kalamnya itu adalah La ilaha illallah Pasti masuk surat Makanya kita lagi La ilaha illallah Cerah dulu Tidak usah minta diburu-buru Tidak usah gini Ayo La ilaha illallah Ayo Dia pelan-pelan Ayo Ayo Tapa Ya Allah Capek saya Terus dia jawab Alhamdulillah Itu berarti ucapan terakhirnya Alhamdulillah Atau ketika habis ditalkan La ilaha illallah Dia melihat air Air Nah itu berarti ucapan terakhirnya air Talkan lagi Tidak usah marah Aduh pak Pak Minta air Minta air Nanti aja dikubur Gitu loh Jangan gitu Biarin aja Jangan kemudian La ilaha illallah La ilaha illallah Terus Ayo Tutup awas ya Ngomong lagi ya Sampai jumpa